Intro Selamat malam Sobat Beta, kita kembali lagi di Beta News Dan malam hari ini kita berada di sekitar jalanan Juwana Pati ya Dan kebetulan malam hari ini ternyata ada operasi gabungan Yang menerjunkan beberapa petugas untuk mencegah adanya perkumpulan Atau banyaknya orang-orang yang berkumpul di area sekitar pagi Nah, kita langsung saja lihat kondisinya Ini dekat-dekat angk ringan sih Jadi pemuda-pemuda ya, lebih banyaknya pemuda yang laporan Di sini diimbo untuk segera pulang Jadi ini daerah Juwana, para polisi dan Satpol PP Ini juga di daerah Alon-Alon ya guys Nah, ini kan kegiatan malam minggu yang memang beberapa kali dilakukan Buat operasi terkait Covid juga ya Buat biar yang kumpul-kumpul segera pulang Nah, ini sudah berapa kali pak? Kita setiap lakukan 4 minggu, mulai tanggal 23 Maret 23 Maret 23 Maret 23 Maret 23 Maret Jadi kegiatan ini patroli gabungan Kita langken akan bersama dengan dari Polri, dari TNI, BBT, BISKES Kemudian dari BIS Indak Dan BIS Morapar Padi Jadi sasarannya adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat PKL, perunggungan, huburan malam Itu berapa, seminggu berapa kali apa setiap malam ada? Setiap hari Setiap hari? Setiap hari, kita tiga kali mak Tapi khusus untuk malam itu maka kita tambah kontennya Karena kemungkinan tempat makal, tempat-tempat itu lebih banyak Masyarakat hanya keluar di malam Kalau titiknya di mana aja pak biasanya? Selain di pati, utangnya Di mas burjol, jadi di juana Tayu, kayet, dan beberapa titik tempat-tempat yang orang makal di malam Terutama alun-alun ya? Iya Nah, ini selama ini gimana respon masyarakat pak? Selama Saya lihat selama hampir 4 minggu ini ya Masyarakat justru tidak semakin sadar Untuk malah justru semakin cuek saja Jadi kita ingin berikan kesadaran lebih meningkat lagi Terkait bahaya penyebaran COVID ini ya? Nah, ini ke depan juga memang program rutin dari gabungan tadi Itu berapa personel pak biasanya yang diterjutkan setiap hari? Setiap hari kita ada 30 Kalau ini sudah sekitar 80 Ini dimungkinkan akan tiap hari terus sampai COVID mulai meredah ya? Betul, karena kita lihat kesadaran masyarakat uang belum begitu pak Jadi kami tidak pesan sudah ya melakukan penyebaran ini bukan untuk keperluan kita, keperluan aparat, tapi untuk keperluan masyarakat semua Harapannya ke depan gimana pak? Saya ingin masyarakat ini semakin sadar bahwa yang kita hadapi ini bukan main-main Jadi tidak dianggap, ini jangan menganggap bukan, ini serius Jadi saya mohon masyarakat juga menyadari Memang situasi sangat tulis bagi semua, dan semua sektor semua aspek tulis Tapi harus ada kesadaran Oke, setelah tadi kita melihat langsung dan sudah berbicara atau ngobrol bertanya-tanya langsung dengan Homan dan sektor PP-nya Kita tetap mendoakan semoga virus COVID-19 ini segera berlaru dan kita bisa beraktifitas normal seperti biasanya Untuk itu terus ikuti kami di Betak TV dengan cara subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya Karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif Sampai jumpa